Intro Hai Trippers, jumpa lagi dengan iTrip ID Di Yogyakarta ada sebuah tempat wisata yang indah Bukan hanya sekedar waduk, embung tambak boyo menjadi salah satu wisata alam alternatif bagi warga Jogja dan sekitarnya Embung sendiri dalam bahasa lokal berarti waduk, dam atau bendungan dengan fungsi yang sama Untuk bendungan yang kali ini, fungsinya sebagai daerah resapan air dan sekaligus memenuhi kebutuhan air warga di sekitarannya Ternyata warga sekitar tidak hanya memandang bendungan ini dengan fungsi utamanya Melainkan juga digunakan sebagai sarana rekreasi keluarga atau pribadi Bukan tanpa alasan, banyak hal menarik yang memang menjadi magnet bagi wisatawan yang berkunjung Apalagi lokasinya yang strategis sehingga banyak pengunjung yang mampir ketika melintas di sekitaran lokasi Daya tarik yang dimiliki embung tambak boyo Bagi yang memiliki budget pas-pasan atau sedang tidak ingin mengeluarkan banyak biaya ketika berlibur Pilihan terbaik adalah mengunjungi bendungan yang ada di Jogja ini Setiap pengunjung yang datang tidak dikenakan biaya masuk sama sekali alias gratis Tidak dapat dipungkiri bahwa embung tambak boyo memiliki pemandangan indah yang tidak kalah menarik dengan objek wisata alam yang lainnya Bahkan yang memerlukan biaya mahal sekalipun Vegetasi hijau di sekitar bendungan menjadi daya tarik tersendiri Yang terdiri dari semak, rumput, dan pepohonan rindang Daya tarik embung tambak boyo yang terakhir tidak lepas dari lokasinya yang strategis Lebih tepatnya objek wisata keluarga di Jogja ini terletak di perbatasan tiga desa Yakni Condong Catur, Maguwo Harjo, dan Wedomartani Selain itu jaraknya pun dekat dengan beberapa kampus ternama di Jogja Sebagaimana bendungan di tempat lain, embung tambak boyo pun cocok dijadikan aktivitas memancing Banyak pengunjung yang melakukan aktivitas ini sembari bersantai dan menikmati sejuknya udara yang menyegarkan Terdapat berbagai jenis ikan air tawar seperti mujair, nila, leleh, bawal, gabus, dan beberapa ikan yang lainnya Dengan suasana asri dan nyaman, embung tambak boyo cocok dijadikan sarana piknik santai bersama keluarga Bukan tidak mungkin embung tambak boyo dijadikan sebagai objek wisata alam yang menarik Wisatawan bahkan menggunakannya sebagai foto pre-wedding, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak Keindahan alam dan suasana rindang di sekitar lokasi memang tidak bisa diabaikan begitu saja Apalagi terdapat latar belakang gunung merapi yang mempesona Ramainya pengunjung embung tambak boyo memberikan inisiatif bagi warga sekitar Untuk mendirikan warung sederhana di sekitar lokasi Bahkan ada kafe di lokasi wisata ini Sehingga Anda dapat memilih di mana menghabiskan waktu untuk menikmati sajian makanan yang lezat Alamat Lokasi Embung Tambak Boyo Apabila Anda tertarik mengunjungi objek wisata murah ini Silakan menuju ke Dusun Tambak Boyo, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta Jarak Embung Tambak Boyo dari pusat kota Jogja sekitar 10 km dengan waktu tempuh maksimal 30 menit Jika Anda datang dari arah kampus UPN Veteran, hanya butuh perjalanan 2 km ke arah utara Anda bebas berkunjung menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum Karena lokasi wisata ini banyak dilalui kendaraan umum Tetapi alangkah baiknya jika menggunakan kendaraan pribadi supaya tidak oper angkutannya Dimanapun arah Anda datang, gunakan Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran sebagai patokan utama Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Menjadi salah satu objek wisata sederhana bukan berarti tanpa fasilitas Bahkan fasilitas Embung Tambak Boyo boleh dikatakan lengkap dan hampir sama dengan fasilitas di beberapa objek wisata yang lainnya Sebagai contoh adalah tempat parkir yang luas dan aman Toilet untuk bebersih diri dan juga jalur lintasan untuk berolah raga Di sekitar lokasi juga terdapat musola serta deretan warung yang menjual berbagai olahan makanan yang nikmat Apabila Anda tertarik setelah menyimak ulasan yang diberikan Disarankan berkunjung di pagi atau sore hari ya Pemandangan di kedua waktu tersebut lumayan asri Serta cuacanya yang sejuk dan nyaman Selain itu pastikan Anda menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya Karena beberapa waktu yang lalu Keindahan Embung Tambak Boyo tercoreng dengan tumpukan sampah di beberapa titik Terima kasih telah menonton!